Halo kawan-kawan hobbit ini semua yang kawan-kawan lihat di video sekarang ini adalah tanaman cabai eroid rajolai yang sudah berumur sekitar 1 bulan dan siap untuk dipindah tanamkan namun apa saja kriteria yang menurut saya yang bagus untuk kita pindah tanamkan ke lahan karena sebelumnya saya bikin kriteria untuk cabai keriting dan yang sekarang saya bikin untuk cabai rawit ini yang versi saya jadi kalau kawan-kawan ada versinya juga silahkan ditulis di komentar di bawah oke ini umurnya sekitar kurang lebih 1 bulan dan kelihatannya tumbuh dengan bagus dan segar-segar mari kita bahas untuk penampakan lebih dekatnya seperti ini untuk cabai rawit rajolai yang siap untuk kita pindah tanamkan yang pertama itu kita lihat dulu dari batangnya batangnya sudah lumayan cukup besar dan sudah cukup kokoh ya seperti ini dan ini siap untuk kita pindahkan untuk daunnya itu minimal sekitar 6-8 lai daun saja sudah cukup atau sudah bisa kita pindah tanamkan ke lahan yang apalagi yang pakai musa ya ini daunnya sekitar 7 lai daun kemudian yang harus kita perhatikan lagi itu adalah batangnya jangan sampai bengkok ya usahakan batangnya lurus karena kalau bengkok itu akan gampang sekali daunnya kering karena dekat dengan musa seperti ini ini batangnya lumayan lurus kemudian itu adalah daunnya segar hijau seperti ini dan bebas dari hama dan penyakit mungkin sesimpel itu saja untuk kriterianya oke terima kasih telah menonton jangan lupa untuk di like di share dan di subscribe channel abitani ditunggu saja video selanjutnya tentang penanaman capek rawit rajulai selamat menikmati